Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama channel garasi otomotif syukur Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita masih bisa saling menyapa sampai detik ini dan untuk video kali ini kita akan sedikit berbagi edukasi atau ilmu yang bermanfaat kiranya buat saya pribadi dan buat sobat garasi semua dan sebelum itu marilah sama-sama yang membuat yang belum subscribe di subscribe dulu like comment dan juga share agar channel ini makin berkembang dan makin bersemangat dalam berbagi ilmu atau konten yang bermanfaat ya Oke jadi untuk kali ini kita akan berbagi sedikit ilmu atau tutorial tentang SCU SCU atau SM pada vario 125 jadi disini kita punya vario 125 all ya atau KZR dengan kode 601 ini dengan kode KZR A601 IN01 Oke jadi ini 601 ini menandakan bahwa motor tanpa idling stop atau non-ISS sama juga dengan vario 125 new atau vario 150 kalau kode 601 itu tanpa idling stop ya jadi disini yang akan kita bahas adalah masalah SM nya ini SM jebol oke ini jebol SM nya jadi yang mudah dilihat dari SM jebol atau mudah diketahui ciri-cirinya adalah full pump yang pertama tidak dengung pengapian hilang dan untuk di starter tidak mengangkat ya jadi itu yang ciri-ciri yang pertama dan yang kedua jika SM lemah jika SM lemah ya ada juga SM sudah lemah atau error di starter kadang mau dan kadang tidak langkat diserahpun kadang hidup kadang tidak susah hidupnya jadi ini ada dua buah SM ya ini yang pertama ini sudah jebol dan yang kedua ini masih hidup masih hidup ya bisa dilihat full pumpnya masih dengung dan pengapian masih ada ya cuman yang masalah di SM ini adalah bagian starternya yang yang sulit ya tidak ngangkat kadang ngangkat ya kadang susah hidup tapi tidak bisa digas ya jadi untuk masalah yang seperti ini ini diakibatkan sudah kita periksa kemarin ya ini masalahnya ada di sensor AOT atau ACT ya jadi ini masalahnya ada di sensor ACT kemarin yang rusak jadi mengakibatkan SM jebol atau bahkan jebol dan ini masih baru mau jebol belum jebol baru error ini starternya ini bisa dilihat tidak bisa memang tadi bisa ini sudah kita periksa bukan di ckp ataupun di wire wire nya karena wire sudah kita tukar ini ada dua unit ya ini bukan di ckp ya ini SM nya yang sudah lemah tidak bisa mengirimkan sinyal dengan bagus ya atau dengan akurat ini bisa dilihat juga kodomilnya tidak nyala lagi ya kodomil sudah padam ini menandakan SM nya sudah gemah atau sudah error ini diselah pun kadang hidup kadang tidak biarpun hidup stasioner begini mati dan tidak bisa digasah yang pokoknya motornya tidak mau normal oke jadi untuk beberapa ciri kerusakan SM atau SU itu bisa ditebak dengan mudah yang pertama full pump mati total tidak dengung saat kontak kita on kan dan yang kedua pengapian hilang yang ketiga sinyal massa untuk injektor tidak ada alias tidak bisa menyemburkan minyak atau tidak bisa menghidupkan injektor dan yang ketiga itu untuk staternya tidak bisa yang keempat staternya tidak mengangkat atau lemah ya karena ini sudah biasanya kalau stater masalahnya di ckp dan ini sudah kita periksa ckp ternyata ini bukan ckp melainkan SM lah ini SM sudah jebol satu nanti akan kita carikan SM baru ya dan ini yang satu lagi juga sudah lemah atau error juga ini dua-duanya akan kita gantikan SM nanti ya jadi disini yang perlu kita bahas adalah ciri untuk mengetahui SM jebol atau masih bagus ya oke ini akan kita teskan SM ini ya ini yang jebol lah nanti akan kita pasangkan dulu oke ini sudah kita tukar SM sudah kita pasangkan yang SM yang jebol tadi ini bisa dilihat ini tidak dengung ya tidak dengung dan di stater pun tidak bisa ya ini tidak connect sama sekali dan ini yang pastinya sudah jebol ya sudah jebol jadi tidak usah kita tes lagi pengapian ataupun apa sinyal untuk injektor ya karena tugas dari SM adalah memberikan sinyal masa pada full pump pengapian injektor dan lain-lain ya ini sudah di bol dan ini yang masih sedikit bagus cuma sudah error ya bisa dikatakan ini ini juga sudah rusak tidak bisa lagi digunakan ya karena sudah error jadi itulah eh beberapa ciri khas yang mudah ditemukan atau yang mudah diprediksi untuk mengetahui SM masih bagus atau sudah tidak bagus lagi ya jadi bisa dipahami ya buat yang belum paham nanti bisa ditanyakan di kolom komentar untuk masalah SM nya insyaallah saya jawab ya dan buat yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu like komen dan juga share agar channel ini makin bersemangat lagi dalam berbagi ilmu atau membuat tutorial tutorial yang bermanfaat buat saya pribadi tentunya dan buat sobat garasi semua ya oke sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati